Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini ada Coca-Cola atau angkan ke dalam gelas dan disini saya mempunyai pasta gigi disini akan saya campurkan dengan Coca-Cola ya kayak disini saya akan membersihkan dinding yang dicoret-coret oleh anak saya ya disini saya akan ngasih tahu tips yang membersihkan dinding yang kotor ya Oke kalau udah gini ya kita aduk antara Coca-Cola sama pasta gigi itu kita aduk sampai rata ya aduk terus pokoknya tonton terus video ini jangan di skip ya supaya anda itu tahu bahwa ini konten ini sangat bermanfaat ya Oke setelah itu kita tuangkan ke dalam botol disini saya menggunakan botol bekas ini adalah botol Fanta yang berukuran satu liter ini agak kebesaran sebenarnya ya kita tuangkan dulu ke dalam botol habis itu disini saya mempunyai apa itu semprotan itu ya itu yang udah pakai ini botolnya udah sobek kayaknya ya nah disini saya gunakan botol Aqua lalu disini akan akan saya semprotkan ke Pak ke dinding atau tembok gitu ya itulah anak saya suka coret-coret ya coret-coret sembarangan Nah kita gusok-gusokkan ya pakai sikat gigi atau pika pakai sikat cuci nah bisa anda lihat ya langsung hilang ya bekas coret-coretannya nah begitu lalu ini bisa anda praktekkan bila di rumah anda banyak coret-coretan pensil seperti ini ya mungkin anak-anak kita itu suka coret-coret gitu ya lalu disini kita lap pakai lap kering dan bersih ya tuh hasilnya pun kembali bersih ya ini bisa anda bandingkan itu gambar yang di pojok atas itu sebelum kita bersihkan dan sudah kita bersihkan oke dan disini ini adalah biasanya ini dekat pintu pintu masuk yang nggak ada pintunya ya jalan masuk yang nggak ada pintunya itu kalau ada tembok seperti ini ya biasanya kotor nggak tahu itu kotoran apa mungkin begas tangan tangan kotor megang tembok atau apa ya disini kita bisa bersihkan menggunakan cairan tersebut ya cairan antara Coca Cola dan pasta gigi yang kita campur dengan rata kita bisa kita bisa membersihkan tembok yang kotor ya entah itu coretan pensil entah itu tembok kita kotor entah itu tembok kita apa ya kena kotor lah pokoknya dan disini saya sarankan kan kalau kita membersihkan kalau kita membersihkan tembok ini cet kita itu benar-benar yang berkualitas ya jangan cet rumah kita itu cet yang agak murah cet kiluan itu ya kalau cet kiluan itu itu biasanya kalau kena air pun luntur cetnya kalau ini kan enggak ya bisa Anda lihat ya oke kita kesok terus ini bisa Anda bandingkan sama sebelum saya cuci pakai cairan tersebut ya itu di sebelahnya yang saya lingkari pakai lingkaran biru itu ya oke di sini kita lap lagi pakai lap kering dan bersih dan hasilnya pun jauh berbeda ya oke itu bisa Anda bandingkan sendiri dan bisa Anda praktekkan sendiri di rumah dengan catatan tembok kita cetnya itu tidak luntur kena air ya menggunakan cet yang berkualitas bagus oke di sini saya akan membersihkan lantai kamar mandi sekarang ya nah inilah lantai kamar mandi yang kotor seperti ini biasanya ini ada di pojok-pojok kamar mandi ya Nah ini bisa kita sikat-sikat seperti ini ya kita sikat bisa menggunakan sikat cici ataupun sikat gigi kalau bagiannya agak sempit-sempit itu bisa menggunakan sikat gigi dan sikat gigi pun kalau akan lebih enak lagi bisa kita bingkaukan contohnya ada di video saya sebelum ini yang bisa Anda cari di situ ada cara membengkaukan sikat gigi agar mudah menjangkau bagian yang susah untuk mencuci yang berapa ya berapa di sini masih saya sikat yang soalnya kotor sekali ini ya di bagian deket tembok atau dinding ya oke ya setelah itu kita lap ya pakai lap kering ya ini lap yang bekas yang tadi dan bisa Anda lihat lihat hasilnya ya ini setelah saya sikat-sikat dan hasilnya pun bersih ya inilah hasilnya sangat banyak manfaatnya ya antara pasta gigi sama coca-cola tersebut oke bisa Anda praktekan di rumah dan disini saya akan membersihkan dan pintu kamar mandi ini pintu kamar mandi ini pintu kamar mandi sengaja saya coplok sepertinya tadi eh di kamar mandi eh pintunya emang agak rusak saya lepas dan saya bawa ke depan kamar dan disini saya akan bersihkan ya ini disini tempatnya sangat luasa enak untuk membersihkannya ya jadi di kamar eh pintu kamar mandinya pun sudah rusak tapi tidak apa yang penting disini saya akan ngasih tip caranya membersihkan pakai cairan tersebut ke disini kita semprot semprotkan lalu kita gosok lagi disini menggunakan sikat di sini kalau kita menggunakan sikat cuci ini akan lebih cepat ya kita menggosoknya berhubung sikat cuci saya itu lagi dipakai sama istri saya ya saya pakai sikat yang ada aja yang penting disini bisa ngasih tahu atau ngasih informasi tip bagaimana membersihkan peralatan rumah tangga kita tembok ataupun pintu kamar mandi yang kotor seperti ini pokoknya disini Anda dukung channel ini dengan cara subscribe like dan komen dan jika video ini bermanfaat silahkan share ke teman anda ke bibi anda ke ibu anda ke paman anda ke nenek anda ke kakek anda supaya mereka itu tahu bagaimana mudahnya membersihkan tembok yang penuh coretan pensil ataupun membersihkan pintu kamar mandi yang kotor seperti ini dengan cara menggunakan cairan pasta gigi dan coca-cola oke sini kita sikat lagi dan ini benar-benar asli ya dan sini saya udah saya praktekan sendiri saya ini udah saya praktekan sendiri ini nggak ada rekayasa ya semoga ini bermanfaat bisa ngasih solusi buat kalian yang mengalami tembok dicoret-coret oleh anak ya setelah itu dilap pakai lap bersih dan hasilnya pun bersih seperti ini ya ini ini bisa anda bandingkan sama gambar di sebelahnya itu itu yang sebelum kita bersihkan dan yang sesudah kita bersihkan dan hasilnya pun sangat jauh berbeda oke sekian saja video dari saya jangan lupa subscribe like dan komentar oke kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sub indo by broth3rmax